Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah SWT ya Hari ini kita akan belajar tematik 3A Tematik 3A judulnya Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup Khususnya hari ini kita akan belajar tentang cara bersyukur Sebagai makhluk hidup kita harus bersyukur Karena bersyukur adalah cara kita berterima kasih kepada Allah SWT Banyak contoh sikap bersyukur dalam kehidupan kita sehari-hari Contohnya ketika kita sudah makan, selesai makan Kita mengucapkan Alhamdulillah Kemudian apabila kita makan, makanannya harus dihabiskan Kemudian kita harus menyayangi hewan, menyayangi tumbuhan juga Nah bersyukur itu merupakan contoh nilai dari Pancasila silap pertama Silap pertama berbunyi bagaimana coba? Ya ketuhanan yang Maha Esa Lambang silap pertama adalah bintang Dalam kehidupan sehari-hari harus menerapkan sikap bersyukur Seperti yang tadi ibu bilang, setelah makan kita mengucapkan Alhamdulillah Kemudian menyayangi hewan, menyayangi tumbuhan, menyayangi orang tua juga Ya coba sekarang kita buka halaman 15 Nah disini di halaman 15 ada 3 gambar Ada 3 gambar Nah sebelum kita mengisi soalnya, kita baca dulu perintahnya Perintahnya yaitu berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan sikap bersyukur kepada Tuhan Dan tulis penjelasannya Tulis pula alasan untuk gambar yang tidak kamu pilih sebagai ungkapan rasa syukur Nomor 1 ada gambar Anak perempuan sedang memberi makan ayam Coba kita baca dulu Apakah yang dilakukan Rina Rina memberi makan ayam Apakah yang dilakukan Rina menunjukkan sikap bersyukur kepada Tuhan Ya karena Rina sudah merawat hewan ternaknya dengan baik Dan Rina menyayangi hewan Seperti itu Coba kalian isi nomor 2 dan 3 nya Oke Kalau sudah mengisi halaman 15 Kita buka halaman 36 Coba lihat bersama-sama Di halaman 36 ada 2 perintah Yang pertama adalah berilah tanda centang untuk pernyataan yang merupakan sikap bersyukur Ada 10 poin Nah dari 10 poin itu kalian pilih Yang mana yang termasuk sikap bersyukur dan yang mana yang bukan sikap bersyukur Jika termasuk sikap bersyukur harus dicentang Kalau tidak termasuk sikap bersyukur berarti disilang Paham? Nah untuk Untuk soal yang kedua Ungkapan rasa syukur dapat ditunjukkan dengan menjalankan perintahnya Dan menjauhi larangannya Tulislah 5 centang sikap tersebut yang kamu lakukan sehari-hari Sesuai ajaran agamamu Ada 2 berarti Kamu tuliskan 5 menjalankan perintahnya dan 5 menjauhi larangannya Contoh misalkan menjalankan perintahnya Misalkan sholat Nah itu untuk contoh menjalankan perintahnya Yang menjauhi larangannya contohnya berbohong Seperti itu Silahkan ke adisi halaman 15 dan halaman 36 Nanti ibu akan periksa Selamat mengerjakan Semangat Selamat mengerjakan